Dalam upaya menyukseskan program gerakan masyarakat hidup sehat atau germas, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara rutin menggelar cek kebugaran hingga pemeriksaan kesehatan gratis yang disjalankan dengan senam sehat bersama di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Upaya mendukung program gerakan masyarakat hidup sehat atau germas tidak hanya berwujud sosialisasi, namun diimplementasikan langsung ke masyarakat, setidaknya di lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut diwujudkan dengan senam sehat bersama, tes kesehatan tidak menular seperti tensi, kolesterol, dan gula darah, dilanjutkan dengan tes kebugaran hingga kejiwaan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Susilo Budi Hartanto, menjelaskan dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tersebut, pihaknya turut melibatkan beberapa OPD terkait seperti Dispora, Dinas Ketahanan Pangan, PKK, dan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan demi mendukung program germas. Ini adalah kegiatan yang kami integrasikan, bahkan kami juga melibatkan beberapa OPD terkait ya, karena inti dari kegiatannya adalah gerakan masyarakat hidup sehat, atau yang biasa kita kenal dengan germas. Nah, pada kegiatan germas ini kita mengadakan senam bersama, senam bersama, terus kita membuat juga kegiatan untuk bazar, ya bazar tentunya. Kita harapkan makanan-makanan yang sehat, sayap sayuran, makanya kita bekerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan beberapa OPD lain. Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kepulauan Riau menargetkan setidaknya 50 orang untuk berpartisipasi aktif. Namun, pantauan Tanjung Pinang TV, kegiatan yang berlangsung dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi tersebut, masih minim peminat. Faktor penyebabnya karena berbagai hal, barangkali mulai dari kesibukan rutinitas hingga rendahnya kesadaran menerapkan pola hidup sehat.